Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan untuk membuatmu 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 membuatmu. Terima kasih untuk kalian yang sudah nyawer kopi buat mimin. Kui lah, kita kanjutkan ceritanya. Cerita berkanjut dengan bentrokan teknik dou yang dimenangkan oleh Xiaoyan. Menyadari hal tersebut, tubuh tegang Feng Zunzi pun seketika relax di kursi PIV. Ia bergumam bahwa orang tua itu tidak mengetahui teknik ini. Jangan bilang bahwa Xiaoyan telah mempelajari teknik dou ini dari tempat lain. Tapi mengapa ia belum pernah mendengar teknik dou yang begitu kuat selama ini? Feng Zunzi pun lanjut berpikir bahwa tidak heran Xiaoyan dipilih oleh orang tua keras kepala itu yang memiliki harapan begitu tinggi. Ternyata bakat Xiaoyan ini benar-benar jauh lebih besar daripada Han Feng. Sementara itu di arena, Feng Qing'er berdiri di udara kosong. Matanya sedingin es saat ia melihat sinar cahaya di bawah telah menghilang. Hatinya mungkin terguncang tetapi ekspresinya tidak menunjukkan perasaan apapun. Sementara itu di sisi lain, nyala api teratai hijau giyok yang tergantung di atas segera berputar dan melesat ke arah Feng Qing'er. Alis Feng Qing'er pun menjadi vertikal ketika ia melihat serangan teratai api yang datang. Ia segera menggerakkan tangannya dan burung phoenix besar berwarna-warni ikut berteriak. Tak lama burung phoenix pun telah berada tepat di depan Feng Qing'er. Sebuah penghalang cahaya tujuh warna melingkar menyebar dari tubuhnya dan membungkusnya dari dalam. Ledakan pun segera terjadi ketika teratai api bersentuhan dengan penghalang cahaya yang terbentuk. Ledakan besar yang tercipta membentuk seperti kembang api yang indah saat terbang melintasi langit. Riak segera menyebar ke segala arah dengan sangat cepat. Benturan tersebut pun mengakibatkan phoenix mengalami pukulan yang sangat berat. Seketika sosok cantik Feng Qing'er pun terbang kembali setelah kakinya menekan udara kosong. Ia mendarat di tubuh phoenix berwarna-warni yang telah bobrok. Setelah itu ia pun segera mengeluarkan teknik garis darah menelan jiwa yang membuat cahaya merah pekat tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Cahaya tersebut dengan cepat melilit phoenix berwarna-warni hingga akhirnya seluruh tubuh phoenix pun berubah menjadi merah. Seketika aura di tubuh Feng Qing'er pun segera melonjak sebelum akhirnya kembali menyusut masuk ke dalam tubuhnya. Saat ini Feng Qing'er telah bangkit dari kekuatan bintang 1 Dozong menjadi bintang 3 Dozong. Peningkatan gila semacam ini seketika menyebabkan semua orang menjadi terpana dan dipenuhi dengan keterkejutan. Di sisi lain Xiaoyan pun segera mengerutkan alisnya kemudian tertawa dingin dan segel segera terbentuk dari tangannya. Xiaoyan pun seketika mengeluarkan teknik perubahan misterius api surgawi. Api pun segera melonjak dari tubuhnya sebelum akhirnya kembali masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Auranya juga tiba-tiba melonjak namun hal itu berhenti ketika ia baru saja mencapai kekuatan bintang 3 Dozong. Xiaoyan merasakan keheranan di hatinya ketika ia merasakan bahwa perubahan misterius api surgawi hanya memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak 2 bintang. Ketika ia menggunakannya sebagai Dohuang tidak sulit untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang. Setelah merenung sedikit di dalam hatinya Xiaoyan pun akhirnya mengerti mengapa hal itu bisa terjadi. Kesenjangan antara setiap bintang di kelas Dozong jauh lebih lebar dibandingkan dengan kelas Dohuang. Saat menggunakan teknik rahasia yang sama wajar saja jika teknik tersebut akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan efek yang serupa. Setelah itu Xiaoyan pun memandang Feng King Er yang sedang mengepakan sepasang sayap 7 warna di langit. Sesaat kemudian alis Xiaoyan pun menyatu dan tatapannya segera mengarah menatap sayap Phoenix di punggungnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui ia merasakan semacam keakraban ketika melihat hal tersebut. Tak lama Xiaoyan pun segera mengerti bahwa sepertinya Feng King Er mirip dengan Mu Qing Luan karena mereka berdua bukan manusia. Sebaliknya bentuk asli mereka adalah binatang ajaib. Namun ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bertemu dengan binatang ajaib yang memiliki tekanan seperti itu. Sementara itu di sisi lain Feng King Er segera menunjuk ke arah Xiaoyan ketika ia mengeluarkan teknik ikon suci setan Phoenix menelan langit dan bumi. Seketika Phoenix pun mengepakan sayapnya sebelum akhirnya ia melesat dengan keras ke arah Xiaoyan. Menanggapi hal itu mata Xiaoyan pun segera menatap tajam cahaya pekat yang luar biasa yang menutupi tempat tersebut. Alis Xiaoyan bergerak dan bonci link flame dengan cepat melonjak keluar. Ketika ia hendak melakukan sesuatu ia tiba-tiba merasakan fluktuasi dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan pun seketika menjadi kaget dan fikirannya bergerak merasakan asal mula fluktuasi dari cincin penyimpanannya. Xiaoyan segera menyadari bahwa itu berasal dari botol giyok miliknya. Di dalam botol giyok ada beberapa tetesan darah hijau merah yang mengandung energi yang menakutkan. Xiaoyan pun tercengang saat ia melihat tetesan darah hijau merah yang telah disempurnakan dari mayat misterius saat itu. Xiaoyan pun seketika mengingat sesuatu saat mayat itu menyusut. Tatapannya menatap ke arah Feng Qing'er di langit saat pikiran mengejutkan tiba-tiba menyebar di hatinya. Xiaoyan segera mengerti bahwa Feng Qing'er adalah seorang dari suku Heaven Demon Phoenix. Sementara itu di sisi lain wajah Feng Zunzi tanpa sadar berubah ketika ia melihat ikon phoenix hitam gelap di belakang punggung Feng Qing'er. Matanya segera beralih ke Lei Zunzi kemudian ia pun berkata tidak terduga bahwa Feng Qing'er adalah seorang dari Heaven Demon Phoenix. Tidak heran Lei Zunzi harus bertindak secara pribadi untuk menyembunyikan aura aslinya. Lei Zunzi pun tersenyum dengan kebanggaan yang tersembunyi kemudian ia pun berkata bahwa Xiaoyan ini benar-benar bukan orang biasa yang bisa memaksa Qing'er menggunakan keterampilan rahasia sukunya. Lei Zunzi lanjut berkata Feng Zunzi tidak boleh gegabah. Ia mungkin tidak takut dengan pavilion petir angin tetapi Qing'er adalah orang dari suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan besar tidak akan tinggal diam jika sesuatu terjadi kepada Qing'er. Feng Zunzi seharusnya tahu seberapa sombong orang-orang dari suku tersebut. Yang terbaik adalah tidak menemukan masalah yang tidak perlu untuk pavilion bintang jatuh. Menanggapi hal itu Feng Zunzi pun tersenyum kemudian bertanya apakah Lei Zunzi saat ini sedang mengancam dirinya. Menanggapi hal itu kewaspadaan muncul di hati Lei Zunzi saat ia melihat senyum di wajah Feng Zunzi. Ia pun segera berkata bahwa hal ini tidak bisa dianggap sebagai ancaman. Bagaimanapun baik Feng Zunzi maupun dirinya tahu di dalam hati mereka masing-masing apakah itu benar atau tidak. Setelah itu Feng Zunzi pun lanjut berkata bahwa ia tidak akan melakukan sesuatu seperti menggertak seorang yang lebih muda sebagai tetua. Terlebih lagi tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan kali ini. Setelah itu Lei Zunzi pun mengangkat alisnya dan tersenyum dingin kemudian berkata apakah Feng Zunzi benar-benar berpikir bahwa Xiaoyan akan menjadi tandingan dari King Er. Ia lanjut berkata bahwa King Er yang telah menggunakan keterampilan rahasia sukunya adalah seseorang yang bahkan beberapa tetua kuat di Wind Lightning Pavilion tidak bisa mengalahkannya. Apalagi dengan Xiaoyan yang baru saja maju ke kelas Dozong beberapa saat lalu. Feng Zunzi pun tersenyum kemudian berkata jika begitu permasalahannya mari kita tunggu hasil akhirnya. Seketika Lei Zunzi pun tertawa terbahak-bahak kemudian berkata jika Feng Zunzi telah berkata seperti itu maka mereka akan melihat hasil akhir dari pertukaran ini. Sementara itu di arena Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa darah yang telah ia murnikan akan bertindak dengan cara yang tidak terduga setelah bertemu dengan anggota suku Heaven Demon Phoenix. Kekuatan spiritual Xiaoyan berulang kali meresap ke dalam cincin penyimpanan menyembunyikan fluktuasi darah hijau merah. Jika Feng King Er mengetahui Xiaoyan memiliki darah tersebut kemungkinan ia akan mengundang banyak masalah. Bagaimanapun kekuatan Heaven Demon Phoenix benar-benar jauh lebih kuat daripada vaksi seperti Wind Lightning Pavilion. Bersamaan dengan pemikiran tersebut rasa bahaya tiba-tiba muncul di hati Xiaoyan dan seketika petir terang melonjak keluar dari tubuhnya. Xiaoyan pun seketika menghilang dari lokasi aslinya sebelum ledakan terjadi. Xiaoyan yang telah berpindah di langit pun segera melihat sumber ledakan dan seketika mengalami keterkejutan. Xiaoyan melihat gumpalan api gelap hitam setelah benturan terjadi. Ia pun bertanya-tanya api macam apakah yang baru saja ia lihat. Seharusnya hal itu bukanlah api surgawi. Jika tidak maka api surgawi di tubuh Xiaoyan akan merasakan sesuatu. Xiaoyan benar-benar terkejut karena kekuatan dari nyala api ini tidak lebih lemah dari api surgawi. Tak lama setelah itu, cahaya hitam segera ditarik Feng King'er kemudian dilesatkan kembali ke arah Xiaoyan. Ia pun tanpa daya hanya mampu menggunakan teknik gerakan 3000 kilat untuk menghindari serangan tersebut. Setelah cukup lama menghindar, akhirnya kilatan dingin berkedip di mata Xiaoyan. Ia mengepalkan tangan kirinya dan nyala api hijau giyok segera keluar. Api dibagi dua menjadi api hijau dan api tak terlihat bersamaan dengan jari yang menekan alisnya dan nyala api putih pekat segera muncul. Tiga jenis api surgawi bangkit dan layu di telapak tangan Xiaoyan. Suhu menakutkan mereka menyebabkan seluruh tempat menjadi sangat panas. Bahkan awan gelap yang berada jauh di atas langit mulai berhamburan karena suhu panas dari mereka. Sementara itu di kursi PIV ekspresi keempat douzun seketika berubah saat ketiga jenis api surgawi telah muncul. Meskipun mereka telah melihat api surgawi sebelumnya, mereka belum pernah melihat seseorang yang memiliki tiga jenis api surgawi. Mata Fengzunzi pun segera menatap pada jenis tiga api surgawi dan berguma mungkinkah ini adalah mantra api. Orang tua yang keras kepala itu sebenarnya bahkan mengajarkan metode ki seperti itu kepada Xiaoyan. Di arena, Xiaoyan tidak ragu sedikit pun setelah tiga jenis api surgawi muncul. Ia menekan ketiga jenis api surgawi secara bersamaan di depan mata terkejut kelompok Lei Zunzi. Keterkejutan pun seketika melintas di mata Lei Zunzi dan ia pun segera bergumam apakah Xiaoyan telah gila. Namun perlawanan antara masing-masing jenis api surgawi benar-benar lebih menakutkan. Jika seseorang mencampurnya secara acak, maka hasil akhirnya akan membakar diri mereka menjadi abu. Bersamaan dengan keterkejutan dari Lei Zunzi, kelompok api tiga warna di tangan Xiaoyan pun mulai perlahan menyatu. Teratai api tiga warna yang indah perlahan bangkit dari kumpulan api. Ekspresi Lei Zunzi dan yang lainnya dikursi PIV berubah drastis untuk saat ini. Mereka merasakan semacam aura berbahaya dari teratai api tiga warna yang telah dibentuk oleh Xiaoyan. Feng Zunzi mengangguk kemudian tersenyum dan bertanya-tanya bagaimanakah orang ini bisa melepaskan teknik doyang begitu kuat. Penglihatan orang tua yang keras kepala itu benar-benar setajam biasanya dan pemuda ini memiliki kualifikasi untuk menjadi muridnya. Tak lama setelah itu, teratai api tiga warna di tangan Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi cahaya api yang melesat ke arah Feng King Er. Ekspresi Feng King Er yang sedingin es akhirnya telah berubah untuk pertama kalinya. Ia benar-benar merasakan aura pemusnah yang sangat kuat dari lotus api. Pada saat ini, Feng King Er akhirnya mengerti bahwa ia tampaknya telah meremehkan pemuda di hadapannya. Ia selalu berpikir bahwa Xiaoyan mengandalkan bantuan kekuatan eksternal untuk melakukan banyak pencapaiannya yang mengejutkan. Namun hari ini, setelah kemunculan teratai api tiga warna yang menakutkan ini, persepsi King Er telah berubah terhadap Xiaoyan. Tak lama, King Er pun segera pulih kemudian mengeluarkan teknik ikon suci setan Phoenix Bell. Seketika Phoenix pun berubah menjadi cahaya yang akhirnya membungkus tubuh King Er dan membentuk sebuah lonceng. Melihat hal tersebut, mata empat Dozun yang agung di kursi PIV pun membeku saat mereka menatap Bell hitam yang sangat besar. Ada desas-desus bahwa Demon Phoenix Bell ini adalah teknik Doe yang diturunkan dari suku Demon Phoenix sejak zaman kuno. Teknik tersebut diciptakan oleh leluhur Heaven Demon Phoenix yang kekuatannya telah mencapai kelas Dozing. Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan, selain itu dapat digunakan untuk melepaskan sarangan gelombang sonic yang sangat tajam. Namun meskipun begitu kuat, tampaknya gadis ini hanya mempelajari teknik tersebut dalam tingkat yang masih dangkal. Sementara itu di sisi lain, ledakan pun segera terjadi ketika dua serangan saling beradu. Ledakan dahsyat dengan gelombang api tiga warna yang tiba-tiba melonjak ke langit membuat semua orang menjadi terkejut. Gunung petir pun berubah menjadi kekacauan total begitu lotus api tiga warna ini meledak. Ekspresi empat besar Dozun di kursi PIV pun mengalami beberapa perubahan untuk saat ini. Mereka tidak pernah mengharapkan Xiaoyan untuk melepaskan menggunakan teknik Do yang menakutkan. Kekuatan destruktif seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang elit bintang enam Dozong kesulitan mencapainya. Namun saat ini bagaimanapun kekuatan tersebut telah muncul di tangan seorang bintang satu di tingkat Dozong. Saat ini mereka secara alami dapat mengatakan bahwa Xiaoyan telah sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menggunakan teknik serangan tersebut. Menanggapi hal itu Feitian juga tercengang saat ia berdiri di samping Lei Zunzi. Wajahnya tampak sangat lucu dengan latar belakang api surgawi tiga warna di langit. Di hadapan letusan teratai api tiga warna ini bahkan ia benar-benar merasakan semacam aura berbahaya yang meresap ke dalam tulangnya. Jika ia menghadapi serangan lotus api ini mungkin ia bisa bertahan dengan mengandalkan kekuatannya. Namun harga yang harus ia bayar setelahnya pasti akan sangat mahal. Sementara itu Lei Zunzi tanpa sadar mengelah nafas ketika ia melihat bahwa bel hitam pekat yang sangat besar tidak mengalami banyak perubahan setelah dihantam oleh gelombang api tiga warna. Selama Faking Er bisa menahan serangan ini, pertandingan ini pasti akan berakhir dengan kemenangan di tangannya. Namun tepat saat Lei Zunzi mengelah nafas lega sebuah suara retakan yang jernih dengan lembut tiba-tiba terdengar. Suara ini mungkin terdengar samar tetapi tidak luput dari pendengaran Lei Zunzi. Segera ia pun mengencangkan tangannya dan perlahan mengangkat kepalanya. Matanya terkunci pada bel besar berwarna hitam gelap dan bisa melihat banyak retakan kecil perlahan menyebar di atasnya. Tak lama ekspresi dari Lei Zunzi pun semakin suram ketika garis retakan dengan cepat menyebar. Sesaat kemudian retakan pun akhirnya menutupi setiap sudut dari lonceng hingga akhirnya lonceng pun meledak. Ledakan besar pun kembali terjadi dengan energi yang menakutkan. Riak bercampur dengan gelombang kuat segera menyebar ke segala arah bersamaan dengan asap yang mengepul di langit. Xiaoyan pun menatap ke arah asap hitam dan segera sosok bergegas keluar dari dalam dengan cara yang seperti kilat. Sebuah cahaya perak segera berkedip di bawah kakinya saat tubuh Xiaoyan mulai bergerak. Beberapa bayangan pun muncul dan tubuh Xiaoyan segera menyusul sosok tersebut dengan cara yang seperti hantu. Api giok pun segera cepat keluar dari tinjunya ketika Xiaoyan muncul di belakang sosok tersebut. Kekuatan liar segera dihempaskan oleh Xiaoyan ketika ia memukul sosok tersebut hingga akhirnya terpental. Sosok King Er pun mendarat dengan kasar di tanah dan menghantam permukaan arena dengan keras. Bersamaan dengan itu sosok Xiaoyan pun telah mendarat di tanah tepat di samping King Er dengan kaki yang terangkat bersiap menginjak kepalanya. Namun tepat ketika kaki Xiaoyan menghantam kepala King Er sosoknya pun telah berubah menjadi bayangan. Menyadari hal tersebut mata Xiaoyan pun sedikit tertutup saat kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Dalam sekejap Xiaoyan pun telah berada di lokasi tertentu kemudian tinjunya dengan keras menghantam ruang kosong di depannya. Benturan pun segera terjadi mengenai sosok berwarna-warni yang baru saja muncul di ruang kosong tersebut. Dalam kepanikannya sosok tersebut pun melambaikan tangan dan seketika bertabrakan dengan tinju dari Xiaoyan. Pukulan yang kuat segera meletus menyebabkan ia mundur belasan langkah. Jejak darah tanpa sadar merembes keluar dari sudut mulut sosok tersebut. Xiaoyan mengangkat matanya dan tersenyum ke wajah Feng King Er yang telah menjadi pucat. Kemudian bertanya siapakah yang ingin ia tipu dengan tubuh ilusi 3000 petir level awal miliknya. Menanggapi hal itu, King Er dengan marah menatap Xiaoyan yang sedang tersenyum ke arahnya. Hari ini adalah pertama kalinya ia dikalahkan dengan cara yang begitu memalukan selama bertahun-tahun. Sesaat kemudian kekejaman melintas di mata cantik Feng King Er dan ia segera menggerakkan doki yang tersisa di dalam tubuhnya. Namun sebelum ia dapat melepaskan serangan, tiba-tiba sosok Xiaoyan muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Tangan Xiaoyan segera menggenggam leher Feng King Er dengan niat membunuh yang perlahan melonjak. Xiaoyan pun segera berkata bahwa kali ini Feng King Er benar-benar telah dikalahkan oleh Xiaoyan. Cukup banyak orang mengungkapkan wajah yang suram di dalam stadion untuk saat ini. Wajah Lei Zunzi pun seketika berubah menjadi suram dan ia juga tidak menyangka Feng King Er akan dikalahkan di tangan Xiaoyan. Bukan hanya Lei Zunzi mempersulit Xiaoyan hari ini tetapi ia juga mengizinkan Xiaoyan meminjam reputasi Feng King Er untuk segera menjadi terkenal. Pada saat ini dapat dikatakan ia benar-benar merasa telah menderita kerugian dua kali lipat meskipun berniat memanfaatkan Xiaoyan. Sementara itu di sisi sebelahnya Feng Zunzi dipenuhi dengan senyuman. Penampilan Xiaoyan hari ini benar-benar menundukkan ekspetasinya yang tinggi. Ia pun segera bergumam bahwa mata orang tua yang keras kepala itu masih setajam biasanya. Ia pun bertanya-tanya dari manakah Ya Allah mendapatkan murid yang luar biasa seperti itu. Sementara itu di arena, wajah Xiaoyan seketika berubah dingin dan acu-tacu setelah menekan api hitam di tubuh Feng King Er. Namun ekspresinya berubah tiba-tiba sebelum kata-katanya terdengar. Ia melihat cincin penyimpanan di tangannya tiba-tiba bergetar saat sebotol giyok muncul tanpa peringatan sebelumnya. Darah hijau merah di dalam botol giyok memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Xiaoyan pun seketika melambaikan tangannya dan nyala api hijau giyok segera melilit botol. Setelah itu ia kembali menyimpan botol di cincin penyimpanannya seperti kilat. Reaksi Xiaoyan benar-benar sangat cepat hingga banyak orang bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Xiaoyan pun seketika berpikir sepertinya ia perlu mencari waktu untuk menyelesaikan darah tersebut. Ketika pikiran ini melintas di hati Xiaoyan, saat ia mengangkat matanya, ia pun segera terkejut melihat ekspresi dari Feng King Er. Ia memancarkan cahaya panas yang tidak biasa pada saat ini. Hati Xiaoyan semakin tenggelam saat melihat pemandangan ini dan samar-samar ia merasakan adanya sesuatu yang salah. Mata Feng King Er seketika menatap cincin penyimpanan milik Xiaoyan. Meskipun ia tidak melihat apa yang terjadi dengan jelas, namun ia dapat merasakan bahwa darah di dalam tubuhnya mulai mendidih. Ia pun merenung sejenak sebelum akhirnya menyadari bahwa perasaan seperti ini dapat ditimbulkan oleh reaksi dari darah esensi Phoenix kuno. Ekspresi Xiaoyan pun seketika terkejut kemudian ia bertanya apa yang dimaksud oleh Feng King Er. Tanpa basa-basi, ia pun segera meminta Xiaoyan untuk menyerahkan benda tersebut. Ia lanjut berkata bahwa Xiaoyan benar-benar berani mengambil sesuatu yang dimiliki oleh suku Heaven Demon Phoenix miliknya. Melihat hal tersebut, Lei Zunzi dan yang lainnya yang berada di kursi PIV pun menjadi terkejut. Mereka segera berdiri dan sosoknya segera muncul di arena. Setelah melirik mereka berdua, Lei Zunzi segera bertanya kepada King Er apa yang telah terjadi. Sementara itu, Feng Zunzi juga seketika muncul di samping Xiaoyan hingga akhirnya maju selangkah menghalangi pandangan Xiaoyan. Alisnya sedikit merajut saat ia melihat Feng King Er kemudian berkata menang atau kalah adalah hal yang biasa dalam sebuah kompetisi. Meskipun King Er adalah anggota dari Heaven Demon Phoenix, jangan berpikir bahwa Heaven Demon Phoenix dapat berkeliaran di Central Planes ini tanpa rasa takut. Menanggapi hal itu, King Er pun segera berkata bahwa ini bukan sesuatu yang dibuat secara acak olehnya. Item yang ia rasakan sebelumnya jelas adalah darah esensi Phoenix kuno suku miliknya. Dengan status Feng Zunzi sebagai seorang elit di tingkat Dozun, seharusnya ia menyadari aturan suku Heaven Demon Phoenix. Mayat anggota suku manapun tidak boleh mendarat di tangan orang luar dan darah esensi Phoenix kuno ini harus dimurnikan dari garis keturunan Demon Phoenix sukunya. Tindakan ini benar-benar telah melanggar hukum besar Heaven Demon Phoenix. Jika masalah ini menyebar ke sukunya, maka pasukan penegak suku mereka akan mengambil tindakan. Mendengar hal tersebut, senyum di wajah Feng Zunzi pun sedikit berkurang. Sikap sombong dari orang-orang tersebut adalah sesuatu yang ia alami secara pribadi sebelumnya. Sementara itu, Lei Zunzi dan yang lainnya tidak berbicara banyak untuk saat ini. Hal ini melibatkan suku Heaven Demon Phoenix. Oleh karena itu, yang terbaik adalah membiarkan Feng Zunzi pusing karenanya. Selain itu, mereka tentu senang melihat apapun yang dapat mengurangi kekuatan pavilion bintang jatuh. Menanggapi perkataan dari Feng King Er, Xiaoyan segera berkata bahwa ia tidak tahu apa yang Feng King Er bicarakan. Ini hanyalah sebuah pertandingan dan menang atau kalah adalah masalah yang kecil. Nona Feng King Er tidak perlu menuduh Xiaoyan melakukan pelanggaran serius seperti itu. Menanggapi perkataan Xiaoyan, Feng King Er pun dengan marah tertawa kemudian bertanya apakah Xiaoyan berani mengizinkan dirinya untuk menggeledah cincin penyimpanan milik Xiaoyan. Seketika cukup banyak orang yang mengerutkan keningnya di hadapan kata-kata dari Feng King Er. Menggeledah cincin penyimpanan orang lain tidak jauh berbeda dengan menggeledah tubuh seseorang. Permintaan ini sepertinya benar-benar terlalu berlebihan. Menanggapi hal itu, Feng Zunzi pun segera berkata meskipun pavilion bintang jatuh tidak dapat dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix. Namun tindakan tersebut bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan sesuai dengan keinginan King Er. Dengan ingin menggeledah cincin penyimpanan orang lain tanpa alasan, sepertinya hal itu tidak dapat dilakukan. Mendengar hal itu, King Er pun terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata tidak apa-apa jika Xiaoyan tidak mengizinkan King Er untuk menggeledah cincin penyimpanannya. Dengan begitu, maka King Er harus menggunakan semacam keterampilan pencarian sesuai dengan aturan dari klannya. Jika ia masih tidak membuahkan hasil, maka ia akan meminta maaf atas tindakannya. Feng Zunzi pun tampak terkejut setelah mendengar perkataan dari King Er. Ia ragu-ragu sejenak di dalam hatinya saat ia segera menoleh ke arah Xiaoyan. Ia juga mengetahui beberapa aturan dari suku Heaven Demon Phoenix. Permintaan Feng King Er memang masuk akal, namun ia sedikit khawatir bahwa Xiaoyan memiliki darah esensi Phoenix kuno yang ia sembunyikan. Jika berhasil ditemukan, maka hal ini akan berubah menjadi sangat merepotkan. Setelah itu, Feng King Er pun berkata bahwa keterampilan penggeledahan ini hanya bereaksi terhadap darah esensi Phoenix kuno. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika Xiaoyan benar-benar tidak menyembunyikan benda tersebut. Feng King Er pun dengan dingin tertawa sementara Xiaoyan masih tetap terdiam. Tak lama, Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa ia mengizinkan Feng King Er menggunakan keterampilan penggeledahan miliknya. Ekspresi khawatir pun muncul di mata Feng Zunzi ketika ia menatap ke arah Xiaoyan kemudian bertanya apakah tidak apa-apa untuk melakukan hal tersebut. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun tertawa kemudian meminta Feng Zunzi untuk santai. Xiaoyan telah melihat banyak trik kecil menuduh seseorang secara salah setelah mereka kalah dalam pertarungan. Oleh karena itu, hal seperti ini bukanlah suatu hal yang mengejutkan bagi Xiaoyan. Mendengar perkataan Xiaoyan, Feng King Er di sampingnya sangat marah dengan kata-kata tersebut. Wajahnya yang cantik pun seketika berubah dan ia segera berkata jika ia akhirnya menemukan benda tersebut, maka ia akan membiarkan Xiaoyan menderita atas konsekuensinya. Xiaoyan pun tersenyum kemudian segera menjawab bahwa jika ia gagal menemukan apapun, maka Nona Feng mungkin harus meminta maaf kepada Xiaoyan di depan umum. Mata Feng King Er pun sedingin es kemudian ia menggigit jarinya dan seketika tetesan darah merah cerah jatuh darinya dan segera ditangguhkan di depannya. Samar-samar darah tersebut memancarkan cahaya aneh di dalam prosesnya. Dengan lambaiannya, darah pun segera melesat ke atas kepala Xiaoyan membentuk sebuah lingkaran yang akhirnya melilih tubuh Xiaoyan. Xiaoyan dengan jelas merasakan energi yang tidak biasa ketika tubuhnya ditutupi oleh penghalang cahaya berwarna merah. Singkat cerita, setelah beberapa saat cahaya merah pun akhirnya mulai menghilang. Segel yang dibentuk oleh Feng King Er pun telah berubah menjadi sinar cahaya merah yang diserap masuk ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Xiaoyan pun melirik ke arah Feng King Er kemudian bertanya apakah Nona Feng telah berhasil menemukan sesuatu. Seketika Feng King Er pun terlihat sangat marah dan bertanya dimanakah Xiaoyan menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno. Melihat tindakan King Er ekspresi Feng Junji pun sedikit serius kemudian ia berteriak dengan suara yang dingin ke arah King Er. Ia segera berkata jangan berpikir bahwa diri yang mulia ini tidak dapat melakukan apapun kepada King Er meskipun ia adalah anggota dari suku Heaven Demon Phoenix. Jika ia terus membuat masalah jangan salahkan diri yang mulia ini karena tidak memberikan wajah apapun kepada suku Heaven Demon Phoenix. Menanggapi hal itu, Lei Junji pun di samping King Er segera maju kemudian berkata bahwa permasalahan hari ini mungkin hanya salah faham. King Er pun seketika terdiam melihat ekspresi Lei Junji yang mengerutkan alisnya. Pada akhirnya ia adalah murid dari Lei Junji dan ia tidak memiliki pilihan lain selain menuruti perkataannya. Selain itu, ia tahu bahwa dengan adanya Feng Junji yang melindungi Xiaoyan, masalah hari ini sepertinya tidak ada harapan. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun tersenyum kemudian berkata bahwa Nona Feng sepertinya melupakan sesuatu. Sebagai murid utama pavilion petir angin, Xiaoyan berpikir sepertinya Nona King Er membenci orang-orang yang mengingkari kata-kata mereka. Ekspresi King Er pun seketika berubah menjadi jelek dengan dipenuhi rasa malu hingga akhirnya ia pun mengeluarkan kata-kata maaf dari mulutnya. Melihat hal itu, Xiaoyan pun tersenyum kemudian ia mundur selangkah ke belakang Feng Junji. Setelah itu, Feng Junji pun mengelah nafas kemudian tersenyum kepada Lei Junji dan berkata bahwa hasil pertandingan sudah diketahui. Menurut kesepakatan mereka sebelumnya, dendam antara Xiaoyan dan Winlight Infavilion akan dihapuskan. Menanggapi hal itu, Lei Junji pun tanpa daya mengangguk meskipun di dalam hatinya dipenuhi amarah. Ia pun segera berkata kepada Xiaoyan karena ia memandang Feng Junji, maka ia tidak akan membawa permasalahan ini lebih jauh. Namun, ia berharap Xiaoyan mengetahui apa yang baik untuk dirinya di masa depan. Jika gerakan 3000 kilat dibocorkan oleh Xiaoyan, maka diri yang mulia ini akan secara pribadi membunuhnya. Xiaoyan pun seketika tersenyum menghadapi kata-kata Lei Junji yang mengandung ancaman tersembunyi. Ia segera menangkupkan kedua tangannya kemudian berkata bahwa Lei Junji dapat yakin Xiaoyan tidak akan melakukan hal tersebut. Setelah itu, Feng Junji pun berkata bahwa Lei Junji benar-benar memiliki hati yang murah. Namun, kemungkinan Grand Meeting 4 Pavilion akan mengalami kesulitan untuk melanjutkannya hari ini. Dalam hal kekuatan, Wind Lightning Pavilion memang jauh lebih kuat dari semuanya. Dalam hal ini, tampaknya tempat pemimpin musim ini masih dipertahankan di tangan Pavilion Petir Angin. Ekspresi Lei Junji menjadi sedikit lebih hangat ketika ia mendengar kata-kata dari Feng Junji. Yan Junji dan Wang Kuan Junji hanya bisa menganggukan kepala mereka setelah beberapa saat ragu-ragu. Setelah itu, Feng Junji pun tertawa kemudian berkata karena Green Meeting telah selesai maka ia tidak akan tinggal lebih lama. Ia akan datang kembali berkunjung jika ia memiliki waktu di masa depan. Setelah itu, ia pun melembaikan tangannya dan angin liar bertiup di sekelilingnya. Dengan segera, energi afinitas angin di sekitar mereka mulai berkumpul secara otomatis. Akhirnya, energi pun membentuk elang angin yang sangat besar di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Feng Junji pun segera mengajak Xiaoyan dan Muqing Luan untuk segera pergi. Akhirnya, mereka pun segera naik ke atas punggung elang bersama dengan Lin Dian yang diajak oleh Xiaoyan. Setelah semuanya naik, akhirnya mereka pun segera melesat ke langit dan dalam sekejap telah menghilang. Tak lama setelah itu, Jian Junji dan Huang Kuan Junji pun mengucapkan selamat tinggal kepada Lei Junji setelah menyaksikan elang raksasa menghilang. Mereka pun segera pergi bersama murid-murid mereka dan dengan cepat meninggalkan gunung petir. Setelah Jian Junji pergi, hanya ada orang-orang dari Win Lightning Pavilion yang tertinggal. Hanya pada saat inilah ekspresi Lei Junji pun benar-benar menjadi suram. Matanya segera beralih ke Feng King Err kemudian bertanya apakah ia benar-benar merasakan darah esensi Phoenix kuno sebelumnya. King Err pun segera menjawab bahwa ia pasti benar. Namun, ia juga tidak mengetahui mengapa ia tidak dapat menemukannya. Menanggapi hal itu, Lei Junji pun segera menganggu kemudian berbicara dengan cara yang jahat bahwa King Err harus kembali dan melaporkan permasalahan ini ke suku Heaven Demon Phoenix. Pada saat itu, para ahli dari klan King Err pasti akan turun tangan dan menangkap Xiaoyan. Jika orang-orang dari pavilion bintang jatuh menghentikan mereka, seharusnya tidak akan sulit bagi suku Heaven Demon Phoenix untuk menghabisi mereka karena kekuatannya. Feng King Err pun ragu-ragu sejenak setelah mendengar hal tersebut hingga akhirnya ia pun menganggup. Ekspresi dingin pun muncul di wajah Lei Junji ketika ia bergumam karena Xiaoyan sendiri yang menolak untuk melumpuhkan gerakan 3000 kilat. Maka ia akan menyebabkan Xiaoyan tidak dapat menggunakan keterampilan doll lainnya di masa depan. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya.